Orang yang tidak suka dengan syarat Islam, itu sama juga tidak suka Allah itu Tuhannya, sama juga begitu. Menurut saya Allah tidak ada di Indonesia, kenapa? Karena hukumnya tidak berlaku. Nah yang membuat Allah tidak ada siapa? Ya kita. Dan menurut saya pernyataan itu sangat ngawur dan menyesatkan. Sekarang kita bayangkan saja guys, kalau seandainya logika Egi Sujana ini kemudian kita pakai, berarti kalau gitu di Cina, Amerika, Israel, dan di beberapa negara-negara lainnya yang memang mayoritas agamanya itu non-muslim, berarti di sana tidak ada Allah SWT kalau kita menggunakan logika Egi Sujana tersebut. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sebuah. Oke guys, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa pendapat kalian jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di Indonesia? Atau dalam kata lain, sebenarnya selama ini di Indonesia tidak ada Allah. Dan pernyataan ini guys, diucapkan oleh seorang yang beragama Islam. Bahkan, tidak hanya sekedar Islam, tapi menurut pengakuannya, dia juga adalah seorang dokter. Gimana guys, sekali lagi saya tanya kepada kalian, bagaimana pendapat dan apa yang ada dalam pikiran kalian jika ada orang Islam yang juga berpendidikan tinggi, tetapi kemudian dia mengatakan seperti itu? Tulis di kolom komentar guys. Karena hal ini memang benar-benar terjadi guys. Dan yang mengatakan Allah itu tidak ada di Indonesia adalah siapa lagi, kalau bukan sosok yang satu ini. Iya guys, Egi Sujana mengatakan bahwa Allah tidak ada di Indonesia. Dan yang membuat di Indonesia itu tidak ada Allah, menurut Egi Sujana adalah dikarenakan Indonesia tidak mau menerapkan hukum yang berbasis kepada syariat Islam, yang dia maksudkan adalah negara khilafah. Oke guys, bagaimana pernyataan Egi Sujana? Yuk kita tonton video berikut ini. Kalau calonnya itu-itu aja, bagaimana mau perubahan lagi? Tidak ngurangi hormat saya, saya dukung Anis, tapi saya kritisi juga. Karena sepengetahuan saya, sepanjang dia gubernur, tidak ada perda Islam. Jangan kan perda, pergub lah. Kalau perda mungkin susah, ada PDIP, ada PSI. Pergub dong, dia bisa bikin sendiri. Kan gak ada juga. Sekarang kita gadang-gadang, kita jagokan, terus outputnya apa nanti? Gimana pertanggung jawaban kita kepada Allah lagi? Nah itu, jadi ini bukan satu gugatan, tapi mari kita berpikir, output yang kita kerjakan itu apa dan bagaimana. Nah tawaran jagasan saya, perlu lagi barangkali lewat Bang Dul, yang kita anggap paling senior di sini, yang kontor-kontor saya dulu bikin MPU. Insya Allah. Sudah jadi dan menang sampai hari ini, eksis masih ada MPU. Ya itu. Sementara gerakan-gerakan lain yang berbasis untuk ideologi tadi, sudah banyak yang sirna. yaitu bikin kelompok kecil, tim kerja yang serius, tentu secara kultural, karena kita gak megang struktur, untuk bagaimana membedah masalah ini dan solusinya. karena ini bukan pekerjaan seorang per orang, harus ada kebersamaan. Sofan ka'anahum bunyanumarsus. Itu yang Allah mau. Jadi bersaf-saf lah kamu, seperti bangunan yang kokoh. Dan Allah sangat suka dengan orang yang berjuang di jalan itu. Asal jahat kita omdo. Karena kalau omdo, kamu remaktan. Indallahi antakulu malataf'alu. Sebagai pemikiran misalnya, kita terjebak kepada pertentangan antara sekularisme dan Islam. Banyak orang Islam, enggak setuju syariat Islam. Banyak orang Islam, tidak setuju khilafah. Padahal itu ajaran Islam. Itu kan paradok yang luar biasa. Saya kurang mendengar Hindu fobia sama Hindunya. Buddha podia sama Buddhanya. Kristen fobia sama hampir enggak ada. Tapi kok Islam fobia sama Islamnya juga itu. otaknya di mana gitu loh. Gimana cara berpikir gitu. Ini yang perlu diselesaikan oleh tipe kecil tadi. Minimal konsep-konsep. Karena waktu terus berjalan, akhir hidup kita terbatas. Tapi kalau kita tinggalkan konsep, mungkin anak cucu kita bisa teruskan. sebagai satu garis perjuangan. Ihdina siratul mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Buat anak kita, kita ini orang terdahulu. Buat kita, bapak kita itu orang terdahulu. Dan seterusnya begitu diukur oleh karya nyata. Nah, oleh karena itu, dalam perenungan ini, nanti bisa dilihat, Tadarus, surat At-Taubah, ayat 105. Apa yang kamu kerjakan, nanti akan diviralkan oleh Allah. Kemudian, kita melihat surat Andisa yang menarik menurut saya. Ayat 150, 151. Jadi kalau orang yang ragu-ragu dan bersikap netral, itulah kafir sejati. Bisa dilihat itu. Sementara kita berpikir netral itu bagus. Saya gak mau ikut ini, gak mau ikut itu. Dan itu melanda. Apalagi dunia PNS. Padahal itulah, kafir sejati. Mungkin saya salah menafsirkan, tapi terjemahannya begitu kok. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan yang serius. Sehingga Allah melihat apa yang kita kerjakan, bukan hasil. Hasil ya, terserah Allah. Tapi sebagai satu upaya, kita mesti dan wajib gitu deh. Nah, untuk itulah, kita harus berpikir, karena orang yang tidak suka dengan syarat Islam, itu sama juga. Tidak suka Allah itu Tuhannya. Sama juga begitu. Menurut saya Allah tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena hukumnya tidak berlaku. Nah, yang membuat Allah tidak ada, siapa ya? Kita. Kita. Karena kita umatnya yang menyatakan diri konsisten, beriman, tapi tidak bergegas untuk itu. Karena itulah, kita berharap sekarang terjadi kesamaan persepsi, meningkat nantinya setelah kajian-kajian, kesamaan kesadaran, tingkat berikutnya, kesamaan, pentaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Samikna wa'atunna. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, itulah pernyataan lengkap Egi Sujana yang mengatakan bahwa Allah tidak ada di Indonesia. Dan anehnya, dia menuduh yang membuat atau yang menyebabkan di Indonesia itu tidak ada Allah adalah kita guys. Iya, kita. kita atau orang-orang yang menolak ideologi khilafah seperti yang dia inginkan. Jadi guys, sekali lagi, hanya gara-gara banyak yang menolak ditegaknya khilafah di Indonesia, Egi Sujana kemudian sampai berani mengatakan seperti itu. Dan menurut saya, pernyataan itu sangat ngawur dan menyesatkan. Sekarang kita bayangkan saja guys, kalau seandainya logika Egi Sujana ini kemudian kita pakai. Berarti kalau gitu, di Cina, Amerika, Israel, dan di beberapa negara-negara lainnya yang memang mayoritas agamanya itu non-muslim, berarti di sana tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menggunakan logika Egi Sujana tersebut. Karena tidak mungkin dan mustahil di negara-negara yang mayoritas non-muslim tersebut, pemerintahannya menerapkan syariat Islam atau menegakkan khilafah. Inilah yang menurut saya logika yang digunakan oleh Egi Sujana tersebut adalah logika yang kacau bahkan sesat menyesatkan. Sehingga menurut saya guys, kita perlu membuat konter atas narasi-narasi yang membuat kita nantinya bisa terjebak dalam lembah kesesatan ini. Oke guys, itulah video Egi Sujana yang mengatakan bahwa Allah tidak ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. selamat menikmati.